Halo guys, kembali lagi bersama channel Cari Tau Kembali lagi guys bersama Admin Roger disini Kangen gak kalian? Kangen lah, masa gak? Jadi guys, hadir ini Admin Roger akan membawakan Alur cerita film yang berjudul Scarlet Innocence Dari tahun 2014 Jadi guys, film ini menceritakan tentang Seorang dosen yang dihukum ke desa Namun malah dapet di galis desa untuk diperdaya Penasaran kan? Kalau kalian penasaran langsung aja guys Let's go! Cerita ini dimulai dengan sebuah bus yang tiba di suatu daerah Lalu muncul seorang laki-laki Dan laki-laki tersebut kita sebut aja namanya Profesor Profesor ini dikirim untuk mengajar desa kecil sebagai hukuman Karena dituduh melakukan tindakan asusila terhadap seorang mahasiswi Di universitas tempatnya mengajar dahulu Adegan berpindah pada saat si Profesor sedang berdiri nungguin bus Tiba-tiba dia bertemu dengan Deoki Deoki merupakan gadis petugas tiket di taman hiburan Di desa tersebut Deoki yang pertama kali melihat si Profesor Ngerasa si Profesor ganteng juga Sehingga Deoki pun nyuri-nyuri pandang Buat melihat kegantengan si Profesor Oke lanjut Setelah kejadian itu Deoki semakin penasaran dengan si Profesor Dan memberanikan diri untuk mengajak si Profesor mengobrol Dalam waktu yang singkat Rasa tertarik Deoki terhadap Profesor semakin terlihat Mulai dari Deoki mengikuti kelas yang diajar oleh si Profesor Dan bahkan saking sukanya dengan si Profesor Deoki sampai memimpikan dia berciuman dengan si Profesor Kipu kan kalian melihatnya? Si Profesor yang merasa kesepian juga Akhirnya mulai merespon Deoki Sehingga terjalinlah hubungan terlarang diantara mereka Hingga puncaknya sampai suatu malam Salah seorang penjaga taman hiburan Melihat mereka sedang melakukan Citrit-citrit di salah satu wahana tersebut Hubungan mereka pun menyebar dengan sangat cepat Sampai penjuru desa dan menjadi bahan-gibahan para penduduk di sana Hal ini sangat menganggu ibu Deoki yang tuli Karena walaupun dia tuli Tidak bisa mendengar Dia mengerti apa yang dibicarakan oleh orang-orang tentang anaknya Hari demi hari terus berganti Sikap hangat yang diberikan oleh Profesor terhadap Deoki Membuat Deoki begitu nyaman dan jatuh cinta Deoki bertekad bahwa dia tidak akan melepaskan Profesor Dan dari sini kita udah bisa lihat ya guys Kalau Deoki udah cinta banget sama si Profesor Padahal sebenernya Deoki juga udah tahu Kalau Profesor ini udah punya istri dan anak Sehingga terjadilah adegan trit-trit yang gak bisa mimin kasih soalnya nanti dolar kuning Konflik pun dimulai ketika teman si Profesor Yang kita sebut saja Anto menghubungi si Profesor Dan memberikan kabar bahagia bahwa Profesor terbukti tidak bersalah Dan diizinkan untuk mengajar kembali di universitas tempatnya bekerja Keesokan paginya Deoki datang ke tempat Profesor Dan saat itu Profesor sedang berkemas untuk kembali ke Seoul Deoki ternyata datang dengan membawa kabar bahwa dirinya hamil Profesor yang takut reputasinya rusak Akhirnya memilih untuk membawa Deoki ke tempat Untuk mengugurkan kandungannya tersebut Bahkan sebelum meninggalkan Profesor berjanji akan kembali untuk Deoki Tapi sayangnya dia tidak pernah datang lagi Hmm dasar Profesor lelaki kardus Deoki akhirnya menyusul Profesor ke Seoul Dan menagi janji Profesor untuk menemuinya Deoki juga meminta Profesor untuk tidak merahasiakan hubungan mereka Tapi lagi-lagi Deoki hanya mendapatkan janji manis semata Tidak lama setelah itu Profesor pun mendatangi rumah Deoki Deoki yang sedang memasak pun senang karena bisa melihat kehadiran Profesor melalui jendela rumahnya Dia langsung keluar dari rumah dan memeluk Profesor tanpa mematikan kompornya terlebih dahulu Dari sini kita bisa lihat ya guys kalau cinta bisa bikin orang bodoh Tapi sayangnya realita tak seindah yang Deoki harapkan Si Profesor malah memberikan sejumlah uang kepada Deoki Dan meminta agar Deoki melupakan semua yang pernah terjadi di antara mereka Deoki yang tidak mau ditinggalkan oleh Profesor berusaha untuk memeluk si Profesor Tapi ia malah didorong hingga jatuh Bertepatan setelah itu Deoki melihat api sudah membakar sebagian ruangan di rumahnya Deoki yang panik pun langsung lari ke dalam rumah untuk melamatkan ibunya yang ada di sana Sebelum masuk ke dalam rumah terlihat Deoki menatap si Profesor dengan marah Dan terlihat ibunya yang menangis di antara kobaran api Dan dari adegan ini kita bisa simpulin bahwa ibunya tidak bisa diselamatin dan meninggal Tapi udah kayak abis jatuh ke timba tangga Pas si Profesor pulang ke rumahnya Dia melihat bahwa istrinya sudah meninggal dalam keadaan yang mengenaskan Hal ini membuat hubungan si Profesor dan anaknya yaitu Chunghee menjadi kurang baik Karena Chunghee menganggap bahwa ayahnya merupakan penyebab ibunya bunuh diri Si Profesor menjadi penulis terkenal Tapi hidupnya jauh dari kata sehat Karena dia menjadi pecandum minuman keras, rokok, dan suka bermain perempuan Si Profesor ngelakuin itu niatnya buat ngelupain kesalahannya di masa lalu Dan terlihat juga anaknya Chunghee sudah menjadi wanita cantik Namun karena kelakuan Profesor tersebut Malah dia bikin menderita penyakit diabetes Yang juga bikin penglihatannya perlahan-lahan menghilang Hal ini dimanfaatkan oleh Deoki yang sudah berubah 180 derajat untuk membalas dendam Ternyata si Deoki selama ini mengawasi si Profesor Dan tahu kalau si Profesor ini sudah setengah buta Deoki menyamar sebagai wanita bernama Sejung Yang tinggal di sebelah rumah si Profesor Jadi si Deoki ini nyamar jadi tetangga si Profesor yang kenal sama anaknya Yaitu si Chunghee Soalnya emang si Deoki ini juga kayak sayang banget sama si Chunghee Sampai bikin si Chunghee nyaman sama dia Si Profesor yang penglihatannya sudah kabur alias setengah buta Cuman yayain aja dan nggak tahu kalau si cewek ini adalah Deoki Dengan kedok perawat si Profesor Sejung alias si Deoki ini berhasil membuat si Profesor nyaman Dan percaya dengan Deoki Bahkan makanan, mandi, semua dilakuin sama si Deoki Gak cuman itu Si Deoki juga melakukan sesuatu hal Yaitu merekomendasikan dokter mata palsu yang sudah dia ajak bekerjasama Untuk membuat penglihatan si Profesor semakin memburuk Sampai akhirnya si Profesor benar-benar buta Dan hanya transplantasi mata saja yang bisa mengembalikan penglihatan si Profesor Setelah dari dokter Si Profesor yang bingung nyari dana buat pengobatan matanya Ngajak Deoki ke kasino Dan disinilah penderitaan si Profesor terus berlanjut Sampai dia meminjam uang dengan bunga yang banyak Hingga keesokan harinya Profesor ditagi hutang oleh sepimpin judi kasino Sebut aja namanya Budi Dan karena tidak bisa membayar Profesor dipaksa menandatangani kontrak pengiriman Anaknya yang telah menjadi remaja yaitu Chunghi ke Jepang Karena si Budi ngerasa kalau si Chunghi ini cantik juga Dan bisa dijual di Jepang Ternyata hal ini udah diatur sama Deoki Dan dia sudah berhasil menghancurkan hidup anaknya si Profesor Setelah itu Chunghi pun dikirim ke Jepang Dan selama di kapal ini Chunghi begitu kebingungan Namun disitu Budi memberitahu bahwa Chunghi adalah bayaran atas utang yang dimiliki oleh si Profesor Setelah itu Deoki pun membuka identitasnya selama ini kepada si Profesor Dan dia melampiaskan seluruh kemarahan dan penderitaannya selama ini ke Profesor Deoki juga bersumpah akan terus membuat si Profesor menerita sampai dia meninggal Tapi si Profesor malah terus berusaha untuk memeluk Dan mencret-cret Deoki yang terus tertawa seperti orang gila Tapi adegan cret-cretnya Mimin gak tampilin ya guys Soalnya takut kena dolar kuning Adegan berganti pada saat Deoki sedang menemani Profesor berjalan-jalan Namun Deoki dikejutkan dengan kemunculan Chunghi yang tiba-tiba menyapanya Profesor yang hafal dengan suara anaknya langsung menatangi arah suara itu Dan menyapa Chunghi penuh haru Namun hanya dibalas oleh pujian oleh Chunghi terhadap kacamata hitam yang digunakan oleh si Profesor Setelah itu ternyata Chunghi sudah mengetahui rencana Deoki Yang ingin balas sedam kepada ayahnya Mulai dari merekomendasikan dokter mata palsu Sampai menyebabkan ayahnya mengalami kebutaan Jadi si Chunghi ini diceritain sama si Budi guys Chunghi juga tahu kalau Deoki juga yang bikin ayahnya terlilit hutang Sampai menyebabkan dirinya dikirim ke Jepang Chunghi pun berjanji akan balas dendam atas perlakuan Deoki terhadap keluarganya Mantap pembalasan dendam antar wanita Usutnya usut Ternyata si Chunghi berhasil mendapatkan hati bosnya si Budi yang ngirim dia ke Jepang Si Budi yang takut dipecat tentu aja gak bisa melakukan apa-apa Dan hal ini menyebabkan kontrak antara Deoki dan Budi tidak berjalan seperti yang diharapkan oleh Deoki Chunghi memaksa Deoki untuk membayar apa yang telah dilakukan dirinya terhadap keluarganya Dengan kata lain si Chunghi maksa si Deoki buat ngasih matanya ke Profesor Supaya Profesor bisa lihat lagi Deoki yang sudah mengetahui bahwa dirinya kalah akhirnya pasrah Dan memohon agar dapat melihat Profesor untuk terakhir kalinya Dan hal tersebut dikabungkan oleh Chunghi Adegan berganti pada saat Deoki menatangi Profesor dan menangi si sebelahnya Si Profesor langsung memeluk Deoki dan meminta maaf atas seluruh kesalahannya Si Profesor berjanji akan memulai kembali dari awal bersama Deoki Pas mereka lagi larut dalam persediaan Tiba-tiba datang dua orang yang memius Profesor dan Deoki Ternyata itu terakhir kali Deoki melihat si Profesor Film ini ditutup dengan Deoki yang sudah buta sedang duduk di dekat danau bersama Profesor Deoki berusaha meraih tangan si Profesor yang sedang duduk di sampingnya sambil menatapnya Terdengar lirian dari Profesor yang mengatakan bahwa dia mencintai Deoki Dan film itu pun akhirnya tamat Oke guys sekian review film dari Admin Roger kali ini Jadi menurut Admin Roger guys secara keseluruhan film ini sih keren Walaupun alurnya sebenarnya gak kelise tentang cewek yang hamil terus dipaksa buat ngegugurin kandungannya Tapi pemawaan peran setiap karakter dapat dibilang menarik Romantisnya dan harunya juga dapat Karena dibalik pembalasan hendam dengki ini Ternyata masih ada cinta dari si Deoki kepada si Profesor Jadi segitu aja guys menurut Admin Roger Apabila ada salah kata Admin Roger mohon maaf Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk video-video selanjutnya Saya Admin Roger pamit See you on the next video Bye bye